Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini Di video kali ini saya nyambel jengkol amateri rebus Ini rasanya enak banget Apalagi kalau lebaran ya, dari tahun ke tahun ini selalu laris Habis, gak tersisa ya Itu bahan utamanya, disini jengkol ya Jengkolnya potong sesuai selera aja Kemudian goreng Nah, goreng jengkolnya sambil diaduk Ntar kalau sambil digoreng gini, kulitnya berlepasan ya dari jengkol Kemudian ini kutip aja kulitnya, pisahkan, ambil dari penggorengan Nah, ini sudah bersih kulitnya Ups, ada satu ketinggalan ya Gak apa-apa deh, gak jadi masalah Kemudian setelah jengkolnya setengah garing Masukkan ikan rebus yang sudah dicuci bersih ya Goreng lagi sampai ikannya garing Dan jengkolnya berwarna kecoklatan Kemudian untuk bumbu sambal baladonya Saya buat banyak sekalian untuk stok di kulkas ya Setengah setengah on bawang putih Satu on bawang merah Seperan 4 kilo cabai merah Dua buah tomat ya Ini saya blender aja Biar praktis Kemudian tumis Disini saya numisnya gak pakai minyak lagi ya Karena tadi blendernya sudah pakai minyak Karena kalau numi ano blender sambal baladu ini Kalau dikasih air nanti dia meletup-meletup ya Ngotori semua dapur Jadi kalau bisa gak usah dikasih air Kasih minyak aja langsung Pas blendernya Kemudian ini saya tambahkan sedikit aja dulu garamnya Saya pakai setengah sendok teh Atau satu sendok teh ya Maaf satu sendok teh Kemudian kaldu bubuk Seperan 4 sendok teh Tambahkan satu sendok makan gula merah Aduk rata Masak sampai matang dan tanah Nah ini sambalnya sudah mulai harum ya Jangan lupa terus diaduk Biar bawahnya gak gosong Kemudian ini Karena belum terlalu tanah Tapi sudah kering ya Jadi saya tambahkan air Sambil gojaki blender Masak lagi sambil diaduk Nah ini sambalnya sudah benar-benar matang dan tanah ya Aromanya kemana-mana Harumnya Jangan lupa koreksi rasa Nah ini sudah cukup rasanya ya Sudah pas rasanya Kemudian ini akan saya ambil sebagian ya Untuk disimpan di kulkas Kalau punya stok sambal di kulkas gini Gampang ya Jadi sewaktu-waktu ada tamu Kita gak perlu repot lagi Kita tinggal goreng lawo aja Sisakan secukupnya aja untuk sambalnya Kemudian terakhir Masukkan teri rebus sama jengkolnya Adu rata kembali sampai rata Nah Alhamdulillah ya Ini balado jengkol sama teri rebusnya Sudah matang Oh ya teman-teman Jangan lupa ya Bantu saya dengan cara like, subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya ya Biar teman-teman gak ketinggalan Menu-menu sederhana ya Dari dapur saya Terima kasih